hai 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 lanjut ini ya kuesnya ya dari sinja hingga pajar di biakuya koko Hai jadi lanjutannya Hai yang tadi udah selesai ya kita cuma masuk sampai sini Hai target lanjut monster baru nih Hai panamanya primodial batismal pisap Hai seorang predator yang menunggu maksudnya di kedalaman air yang gelap seperti hewan ini malah beradaptasi dengan kekuatan misterius di laut dalam sehingga bisa menggunakan elemen selain hidro Hai setelah berada dengan musuh kuat dia akan menggunakan cleansing shower yang sangat kuat karakter yang terkena sangat ini akan kehilangan sejumlah energi jika karakter tidak memiliki cukup energi maka akan kehilangan Xp uh kejam juga nih calon-calon masuk ke spiral abis Hai jika ini yang berkurang duluan energi ya gaudeng menyebabkan baju dan beruang lebih baik khasnya mouth hai 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 kaya clipon tapi tripodnya langsung ke hp ya tapi ini ke energi dulu habis itu lagi baru yang turun hp ini bakal hilang enggak ya kayak dulu pas event itu harusnya sih enggak ya wih gerbang kemana lagi itu ini sesuatu yang menyerupai peradaban setelah berjalan begitu lama kita lihat lebih dekat jalannya enggak rata lima simbol di pintu pisar ini pasti ada sigil kuncinya harusnya enam itu yang satu hancur tuh kalau dilihat ya yang sebelah kiri kan tiba-tiba ada tuh sedikit ada sekitar dan mencari petunjuk kalau ada di map ternyata kira-kira ini kah aktifkan Aduh sifkan Oh baru lagi ya terkiranya yang air yang dulu krayo krayo ini hidro lain hidro kalian lah ntar aja ya oh itu di spiral nanti digabung sama hidro belin oke satu lagi salah sedih harusnya yang ujung ini dulu oke ini dia yang terakhir hepp selidiki mekanismenya dan aktifkan pintu besar ujung kemana nih pintu kok ke area lain pak ya kan masih luas kok ada sini kan wuih selidiki pintu pisar dan cari cara untuk melanjutkan selidiki jalan rahasia tidak masuk doang ini patungnya dimana ya akhirnya pertama datang tuh ke patung dulu jadi kelihatan area uh berbang lagi gunakan key of the moon disini ternyata ya pakai yang dulu itu sebarisin dulu questnya itu ya sang onomi ya yang jantung watatsumi wih oh keren dong di ruang sebesar ini dibawah pulau watatsumi keren ya kayaknya disitu deh patungnya pintu masuk ke tokoyo ujian bawah tanah naga dan ular pergi ke reruntuhan yang ada di depan oke kita lanjut jalan-jalan hepp bener kah cukup terbang kayaknya gak ada lagi jalan selain kita terbang ini kalau jatuh kita kemana ya gak dianggap mati kan sedikit reruntuhan yang ada di depan di atas kah ini ya abis order ketahuan eksplorasi mekanisme segitiga dalam jarak tertentu mekanisme dapat diaktifkan dengan menyerangnya mekanisme ini dapat di reset ulang setelah beberapa saat kalau kamu melihat ada mekanisme yang rusak coba berganti ke status empernaik mekanisme tersebut akan langsung memperbaiki dirinya sendiri empernaik gak apa ya ini kah gitu selidiki mekanismenya loh kenapa gak bisa oh bener tadi baca kita ya harus kita serang pukul aja sering ada orang yang ada di lantai dua oh ada orang siapakah ini hei siapa anda ada disini pelawan yang mau ngambil koral itu kali ini enjoy biaku ya koku dari nol biaku ya koku dari nol buat ini ya baca-baca kan jadi kekang emas itu nama sebuah alat yang ukurannya cuma sebesar denggaman saja pakarun biaku koku 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 Terima kasih. periksa Oh di sini ternyata buat bukanya kita datang di sini ini Hai di tengah-tengahnya ini ya tetap dipercaya aku tidak tahu gelapnya malam Hai beli ke belakang perpustakaan dan cari kekang emas keluar dulu kan Hai terpukul aja ya hai 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 Oh gitu Hai ada dua ya Hai pukul yang di depan yang ke sebelah kanan sini pukulan berkebuka hai 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 akaratoa tabi notai gomida gosaro pekang emas kusap rio pustakaan balik lagi kita belum aktifin tadi teleport ya tahu dong Hai penyebab kamu cari ali-kurangnya Oh udah mungkin tadi kita hajar closer Hai dragon air of that hai 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 selamat menikmati kami ini keringin jurang yang tak berdasar, itu yang tadi ya, yang tadinya kita mau coba, kita jatuh gimana ternyata kayaknya bakalan mati ini kang emas, nah ini dia alatnya gerain kita pakai, enggak ya ke atas dulu, nyalain teleport yang ini oke, ini dia ikuti arahan Enjo dan jelajahi area depan oke lanjut eh nah ini apa nih oh sama kayak gerbang itu ya, sama kayak gerbang yang di Inazuma ada bentuknya aja tapi enggak ada gerbang balik satu arah dia di atas tuh kalau kita naik dia bisa enggak ya eh, malah kabur eh, mati dong keren bisa kita naikin ternyata tidak guys enak kalau bisa naik ikan ya ikuti arahan Enjo pertama-tama kita buka teleport kemana lagi kita kemana lagi kita dari sini sana ke bawah sini dia sampai sini aja dia bicara dengan Enjo bicara dengan Enjo bicara dengan Enjo jadi apa itu dia 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 Terima kasih telah menonton 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 Aduh Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton